Polisi menangkap seorang pencuri spesialis sepeda gunung di wilayah Tuban, Jawa Timur. Pelaku telah mencuri 6 sepeda gunung kelas menengah atas yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Tersangka kasus pencurian Yoto, 37 tahun, terpaksa ditembak polisi karena berusaha melarikan diri saat disergap. Yoto dicari polisi karena mencuri sepeda gunung bernilai puluhan juta rupiah. Dalam catatan kepolisian Polres Tuban, pelaku diduga mencuri sepeda gunung di 6 TKP pencurian. Dari 6 TKP, 2 sepeda gunung telah dijual dengan harga 15 juta rupiah per unit, sedangkan 4 sepeda lainnya masih di tangan pelaku. Petugas juga telah memeriksa penadah sepeda gunung hasil curian tersangka. Tersangka mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan berlebaran. Yoto tersangka pencuri sepeda gunung ditahan di Mapolres Tuban dan dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Bipit Ibu Bawanto, ANews, Melapurgan.